assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang sudah mendukung dan mensupport saya hingga detik ini terima kasih untuk kalian yang sudah memberikan kritik saran dan komentarnya dan juga terima kasih untuk yang selalu standby di JP channel dan untuk yang request tutorial tunggu saja karena saya juga sebelum membuatkan tutorialnya pastinya saya uji coba dulu ya Apakah berhasil atau tidaknya karena kalau misalkan tidak berhasil percuma ya saya buatkan videonya dan untuk kali ini saya akan apa ya mencoba memasang TWRP dan juga root pada Redmi Note 8 Pro begonnya setelah kemarin saya juga sudah memberikan dan menjelaskan bagaimana cara UBL instant Redmi Note 8 Pro begonnya sekali klik data aman dan saya yakin kalian pasti pasti akan bisa ya mengerjakan untuk UBL instant Redmi Note 8 Pro begonnya kemarin baik nah ah berarti saya yakin kalian juga sudah UBL ya Redmi Note 8 Pro nya sekarang kita saatnya untuk bagaimana cara memasang TWRP dan root Redmi Note 8 Pro begonnya MIUI 12 ini oke langsung saja tapi sebelumnya silahkan saya akan meluangkan waktu kalian sebentar untuk mendukung saya dengan cara subscribe kalian aktifkan juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update terbaru dari saya JP channel langsung kita ke caranya saja ini Redmi Note 8 Pro nya ini ya tunggu sebentar saya coba cek Redmi Note 8 Pro Pro Oke ini Redmi Note 8 Pro ya Nah eh saya menginstal versi MIUI pada Redmi Note 8 Pro versi MIUI 1254 yang terbaru ya yang terbaru setelah saya coba pasang TWRP manapun dia hasilnya restart untuk itu sengaja saya ganti versi MIUI nya ini mengganti menjadi versi MIUI 1201 ya 1201 ternyata eh berhasil ternyata berhasil memasang TWRP dan juga root dan kelebihannya itu tanpa menghilangkan data pribadi kalian jadi data pribadi kalian aman seperti foto video kontak-kontak atau WhatsApp atau apapun ya sosial media itu aman ya tapi kalau misalkan eh kalian ini mempunyai Redmi Note 8 Pro dengan versi MIUI 1254 atau 124 berapa cobalah kalian ganti menggunakan versi MIUI 1201 dulu ya ini versi MIUI nya 1201 ini ini sengaja saya ganti setelah itu setelah kalian sudah mengganti versi MIUI 1201 ya seperti biasa kalian harus UBL dulu yang belum UBL silahkan kalian cek di deskripsi bagaimana cara UBL instant Redmi Note 8 Pro begonia ini gratis ya tanpa menunggu waktu lama hanya sekitar satu menit sudah selesai karena menggunakan menggunakan file bukan file official ya kita coba cek opsi pengembangnya dulu dan disini sudah terbuka ya Mi unlock statusnya sudah terbuka terus kita aktifkan debaging USB nya dulu debaging USB kita aktifkan dulu ya ini untuk menghidupkan atau mengizinkan kita memasang TWRP pada rn8 Pro ini terima nah ini setelah itu kita akan masuk ke mode password untuk menginstal TWRP ini ya Nah eh TWRP ini ada dua ada yang menggunakan Android 9 dan juga ada yang menggunakan Android 10 kebetulan sekali di sini saya menggunakan Android 10 MIUI 1201 ya setelah itu kita coba masuk ke mode fastboot untuk memulai proses facing TWRP mode fastboot seperti bahasnya volume bawah dan juga tombol power ya Oke kita coba masuk ke fastboot dulu volume bawah dan juga tombol power tekan nah seperti ini setelah sudah bisa masuk seperti ini ya kalian sambungkan device-nya kita coba cek ya file-nya Oke nah ini file-file atau bahan-bahan TWRP dan root Redmi Note 8 Pro sudah saya sediakan di deskripsi video ini nah ini ada magis ada minimal adb fastboot tool kita akan memasang TWRP ini menggunakan minimal adb fastboot tool ya yang pertama kita instalkan dulu minimal adb fastboot toolnya nih kita instalkan nah setelah di install selesai jangan langsung dibuka ya kalian klik saja nih nah klik finish Oke setelah minimal adb fastboot toolnya sudah di install kita pilih ini file TWRP rn8p10 ini ya ya ini seperti ini kita cut atau kita copy di folder minimal adb fastboot tool tadi yang sudah kita instalkan adanya di local C program file x86 minimal adb fastboot tool nih kita copy kan disini file TWRP nya oke setelah itu klik cmd here nih klik saja dua kali cmd here nah dia akan langsung masuk ke command prompt seperti ini ya untuk untuk pertama kita akan mendeteksi Redmi Note 8 Pro begonia yang sudah kita sambungkan mode fastboot itu dengan caranya kita ketikan fastboot devices seperti ini nah oi sebentar ini hurufnya gede semua sebentar ya maaf kita ganti hurufnya kecil nih fastboot devices fastboot spasi devices terus enter nah disini sudah ada serial fastboot nya dan ini mode fastboot nya berarti device sudah terbaca ya sudah terhubung dengan baik setelah itu kita ketikkan untuk memulai proses flashing yaitu fastboot flash recovery nama twrp ini titik img nah seperti ini nih ini fastboot flash recovery spasi kita ke apa ya kita kita copy tapi bukan file-nya yang kita copy ya tapi nama file-nya saja untuk merubah nama file-nya kalian cukup klik terus klik kiri pilih rename nah blok biru ini kita copy copy nama file-nya copy ya terus pas tekan disini paste jangan lupa formatnya itu kan img jadi kita ketikkan titik img nah nanti hasilnya akan seperti ini fastboot spasi flash party recovery spasi nama-nama twrp titik img setelah itu kalau misalkan sudah benar klik enter dia akan memulai proses flashing twrp dan disini sudah oke dan finish ya seperti ini kita close ininya minimal adb fastboot tunya kita close oke setelah itu kita kembali ke kita kembali ke device ini device-nya masih mode fastboot kita lepaskan dulu nah untuk memulai masuk ke mode twrp twrp yang sudah kita buat tadi caranya volume atas dan juga tombol power kita tekan volume atas volume bawah kita volume atas dan tombol power kita tekan sama-sama Oke nah kalau misalkan dia sudah nyala ya lepaskan hanya tombol tombol powernya saja untuk volume atas tetap saja ditekan sampai masuk ke mode twrp seperti ini ya up sebentar sebentar ya tunggu Oke tunggu sebentar dia akan masuk mode twrp lagi nah seperti ini ya oke ini sekitar sudah masuk ke mode twrp ya baik tunggu sebentar sampai dia muncul tampilannya nah seperti ini kalian Sweep dulu Sweep up nah kalau misalkan ini bahasanya masih bahasa Cina semuanya ya bahasa Cina semuanya kalian Sweep saja dulu kalian Sweep terus kalian pilih ini nih kotak ini 123 kalian pilih sentuh ini sentuh ini sentuh terus kalian pilih bola dunia ini ya dan silahkan kalian ganti menjadi English ah select language dia akan masuk ke bahasa Inggris seperti ini eh nah pada saat ini sudah awal twrp ya kita pilih menu mount terus checklist pada sistemnya saja checklist pada sistemnya ya setelah selesai kita kembali lagi masih setelah itu kita pilih advance nih pilih advance sentuh terus Scroll ke bawah dan close AFB20 ini kalian sentuh dulu ya close AFB20 kalian sentuh terus close the DM verity of AFB20 kalian checklist nah jadi ini dua ini kalian checklist semuanya setelah itu kalian Sweep nah Sweep disini kalian kembali lagi masih pada menu advance terus kalian pilih file manager Scroll ke bawah kita cari namanya sistem root nih sistem root sentuh terus kita cari yang namanya sistem nih sistem terkita cari lagi yang namanya recovery from boot pay kita sentuh recovery from boot pay kita sentuh ya terus kalian pilih delete delete Sweep untuk confirm delete nya kalau sudah selesai sekarang terserah kalian kalau misalkan kalian mau install magisk silahkan kalian instalkan kalau misalkan tidak ingin menginstall magisk atau atau menyusul ya menginstall magisk atau routingnya silahkan itu terserah kalian tapi disini saya akan coba langsung menginstall magisk untuk routing Redmi Note 8 Pro begonia ini caranya seperti ini jangan tribut sistem kalian pilih menu home seperti ini terus kalian sambungkan device-nya untuk copy file magisk zipnya ya tunggu ya saya akan coba copy file dulu Oke saya sudah copy file magisk nya terus pilih install kita Scroll ke bawah dan cari file magisk yang sudah kita kita copy kan tadi nah magisk 214 ya kita sentuh terus kita swipe untuk eh mengis memulai proses instalasi magisk nya Swipe Oke tunggu sebentar nah ini sudah selesai ini langkah terakhir cara pasang TWRP dan root Redmi Note 8 Pro begonia setelah selesai kalian menginstall magisk kalian pilih reboot sistem saja langsung dan selesai saya rasa cara tadi tidak menghilangkan apa data pribadi kalian ya tapi tetap saja kalau misalkan untuk berjaga-jaga saja silahkan kalian backup backup dulu data-datanya ya untuk berjaga-jaga saja tapi saya yakin sih tidak akan menghilangkan data pribadi oke nah ini sudah selesai kita buka terus kita coba cek apakah ada aplikasi tambahan magisk kita cek dulu Oh belum ada nah ini sudah ada sudah nongol magisk manajernya ya kita sentuh dan Hai sukses ya sudah sukses nih routing yang sudah sukses pasang TWRP juga sudah sukses pada Redmi Note 8 Pro begonia ingat wajib sudah UBL ya untuk cara UBL instan Redmi Note 8 Pro begonia sudah saya jelaskan tadi di awal video ini atau kalian coba bisa cek di link deskripsi video ini cara ya UBL nya dan inilah akhir dari bagaimana cara pasang TWRP dan root Redmi Note 8 Pro begonia MIUI 12 untuk kesempatan hari ini sudah saya sediakan teliti dan saya sarankan dengarkan penjelasan yang sudah saya sampaikan untuk berjaga-jaga ketika kalian salah flashing atau ia ketika salah proses pasang TWRP atau pasang root tapi device menjadi bootloop atau restart kalian coba eh sediakan full firmware nya dulu ya kalau misalkan bootloop atau restart kalian ulangi kalian flash dulu terus kalian ulangi lagi caranya yang sudah saya sediakan tadi atau sudah saya jelaskan tadi baik tunggu video tutorial saya berikutnya jangan lupa dukung saya terus dengan subscribe kalian aktifkan juga notifikasi loncengnya follow fanspec JP Smart Service ya agar kalian juga tidak ketinggalan update terbaru dan informasi terbaru dari saya JP Channel selamanya Terima kasih dan salam selamat menikmati